Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroke Santok Petus dan Paulo Sargapura Edisi hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maharahim Kami mohon ampun bila kami sampai melanggar perjanjianmu Semoga kami lalu kau bangkitkan dan kau jadikan manusia baru berkat Sabda Yesus Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Kamis dalam masa biasa yang kelima Diambil dari Injil Markus Pasal 7 Ayat 24 Sampai 30 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Markus Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea Dan berangkat ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau Bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi Kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu Yang anaknya perempuan Kerasukan roh jahat Serta mendengar Tentang dia Lalu datang Dan tersungkur Di depan kakinya Perempuan itu Seorang Yunani Bangsa Syriah Fenisia Ia memohon kepada Yesus Untuk mengusir setan Itu dari anaknya Lalu Yesus berkata Kepadanya Biarlah Anak-anak kenyang dahulu Sebab Tidak patut Mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya Kepada anjing Tetapi Perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi Anjing yang dibuat meja juga Makan remah-rema Ia dijatuhkan Anak-anak Maka Kata Yesus Kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang Sebab setan itu Sudah keluar Dari anakmu Perempuan itu Perempuan itu pulang Semua 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 keajaiban Dalam kehidupan Bermula Dari keyakinan Bahwa segala sesuatu Selalu Mungkin terjadi Dengan Keyakinan Atau iman Seseorang Bisa mengubah Hal yang mustahil Menjadi Hal yang mungkin Itulah Yang dialami Oleh perempuan Sirovenesia Dalam kisah Injil hari ini Yang baru saja Kita dengar Perempuan Sirovenesia ini Percaya Pada Yesus Yang sanggup Membebaskan Anaknya Dari Kuasa setan Maka Ia meminta Padanya Namun Jawaban Yesus Cukup Mencengangkan Perempuan Yang bukan Orang Israel itu Seperti Tak layak Mendapatkan Pertolongan Namun Jawaban Si perempuan Lebih Mencengangkan Yesus Tak melakukan Apa-apa Sedang bersabda Dalam kata-kata Pergilah Sekarang Sebab setan Sudah keluar Dan terjadilah Demikian Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Ya Memang Harus kita Akui Bahwa Iman Sanggup Mengubah Segala Galanya Iman Yang Sungguh Membuat Orang Menjadi Rendah Hati Iman Yang Sungguh Pula Membuat Orang Tak letih Meminta Sebab Ia Percaya Bahwa Segala Sesuatunya Mungkin Terjadi Dalam Nama Tuhan Seperti Seperti Yang Dialami Oleh Perempuan Syro Venesia Ini Orang Yang Beriman Dengan Sungguh Akan Melikat Masa Depan Dengan Penuh Pengharapan Ia Tak Lekas Putus Asa Ketika Segalanya Terjadi Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Sebab Ia Percaya Pada Kehendak Dan Rencana Tuhan Yang Sanggup Mengubah Segala Galanya Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Kita Yang Hidup Disaman Sekarang Kita Mungkin Beriman Kepada Tuhan Tetapi Tidak Selalu Sungguh Sungguh Kita Gampang Menyeragu Dan Menyerah Ketika Menghadapi Persoalan Hidup Percayalah Kita Beriman Pada Tuhan Yang Sanggup Membetulkan Yang Rusak Mengembalikan Yang Hilang Dan Mengampuni Yang Salah Kita Beriman Pada Tuhan Yang Mampu Melakukan Hal-hal Ajaib Dalam Hidup Yang Seringkali Luput Kita Amati Dan Syukuri Dan Karena Itu Seringkali Kita Kurang Percaya Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Hendaklah Kita Belajar Bagaimana Cara Beriman Yang Sungguh Dari Perempuan Syro Venesia Tadi Ketika Ia datang Meminta Yesus Untuk Menyembuhkan Anaknya Yang Kerasokan Setan Ia Sungguh Yakin Dan Percaya Bahwa Yesus Adalah Satu-satunya Solusi Untuk Membebaskan Penderitaan Dari Anaknya Tapi Jawaban Yesus Siakan-akan Melecehkan Dia Tetapi Oleh Karena Imannya Yang Sungguh Mendalam Maka Meskipun Ia mendapat Jawaban Yang Siakan-akan Merendahkan Dia Dia Tidak Putus Asa Malahan Imannya Yang Sungguh Mendalam Itu Mampu Membuat Dia Untuk Merendahkan Diri Benar Tuhan Anjing-anjing Pun Makan Dari Remah-rema Yang Dibuang Oleh Anak-anak Dari Minyam Makam Artinya Perempuan Ini Menyamakan Dirinya Dengan Anjing Yang Duduk Di Kaki Meja Memohon Belas Kasihan Dari Anak-anak Yang Makan Di Meja Makan Dan Anak-anak Itu Ia Hayati Sebagai Tuhan Yang Memberikan Makanan Kepada Dia Nah Kerendahan Hati Yang Sangat Mendalam Dari Perempuan Syiro Genesia Ini Karena Didesari Oleh Iman Yang Mendalam Pulang Lalu Bersabdala Yesus Karena Kata-katamu Itu Pulang Karena Setan Itu Sudah Keluar Dari Anakmu Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Memang Perempuan Syiro Genesia Ini Merupakan Contoh Teladan Orang Beriman Yang Patut Kita Contoh Dalam Kedepan Kita Apakah Kita Sanggup Beriman Secara Mendalam Seperti Yang Dilakukan Oleh Perempuan Syiro Genesia Ini Maka Mari Dalam Kedepan Kita Sehari-hari Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Kita Terus Mengerasa Iman Kita Supaya Iman Kita Semakin Bertumbuh Berkembang Semakin Mendalam Dan Iman Kita Yang Semakin Bertumbuh Berkembang Mendalam Itu Akan Semakin Membuat Kita Mampu Semakin Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Dan Ketika Kita Mampu Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Maka Kita Akan Semakin Merasakan Kehadiran Tuhan Yang Sungguh Nyata Dalam Seluruh Kehidupan Kita Mari Kita Terus Mengasah Iman Kita Jangan Pernah Ragu Dalam Iman Karena Yes Kristus Adalah Solusi Untuk Seluruh Perjuangan Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati 270 origμο Kehidupan Selamat SPD PAS S